Intro Upacara ada tradisi petik laut yang dilakukan dengan mengarak sembonyo yang berisi kepala kerbau dan tumpeng raksasa dari hasil bumi. Arak-rakan oleh warga dan nelayan itu dimulai dari pendopo Popoh menuju TPI dengan diiringi kesenian jaranan maupun anak-anak. Kegiatan larung semuanya ini merupakan hajat dari para warga dan nelayan pantai Popoh dan sekitarnya. Perayaan ini rutin tiap tahun sekali dikelar pada momentum bulan suruh. Sesampainya rombongan kirap tiba di TPI, beberapa tamu undangan dan masyarakat telah menunggu untuk kemudian dilakukan kenduri bersama-sama. Intro Hadir dalam acara ini Wakil Bupati Tulungagung, Perwakilan Furkopimda, serta tim dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisal Tautulungagung, Muspika Kecamatan Besugi, beserta tamu undangan lainnya. Di TPI pun sebelumnya juga telah bersiap puluhan berkat atau ambengan yang telah dibawa oleh warga sebelumnya. Setiap tahun warga saling membawa nasi berkatan untuk didoakan oleh sesebu desa dan dimakan bersama-sama. Kepala desa Besoleh dalam sambutannya mengatakan upacara tradisi atau ritual bersih laut atau petik laut, merupakan tradisi ritual nelayan pantai Popoh yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada bulan suruh. Saya atas nama pemerintah desa mengucapkan banyak terima kasih Bapak Wakil Bupati Tulungagung yang sudah meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah kita untuk menyambut panjang dengan sedoyo dengan adanya tasakuran ada laut yang dilaksanakan pada bulan suruh oleh warga nelayan mudah-mudahan warga nelayan seluruh pantai Popoh, khusus desa Besoleh, tahun ini nelayan diberi rejeki yang melimpah, diberi kesehatan Allah SWT dan diberikan umur panjang oleh Allah SWT. Amin. Kegiatan ini pun diapresiasi langsung oleh Wakil Bupati Tulungagung yang datang langsung mengikuti rangkaian Larung Sembonyo. Menurutnya kegiatan upacara tradisi ini sangatlah baik dan harus dilakukan secara terus menerus agar upacara ada tradisi labu laut tidak punah sehingga generasi selanjutnya tetap menjaga dan menestarikan tradisi warisan leluhur itu. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan ritual tradisi barang nelayan dan masyarakat desa Besoleh sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil laut yang selama ini didapatkan para nelayan dan kerjaan ini sangatlah baik harus dilakukan secara terus menerus yang nantinya upacara ada tradisi ini tidak pernah yang pernah sesatunya tetap menjaga serta melestarikan tradisi ini sehingga menjadi tradisi bujaya di Karni Popoh yang kita cinta ini. hadirin yang saya hormati harapan kami dengan tersenengahnya kegiatan ini para nelayan Pantai Popoh dan masyarakat desa Besoleh semakin maju dalam sektor perhubungan dan melalui hasil lautnya dan budayanya sehingga ke depan Pantai Popoh ini semakin dikenal serta semakin terkenal yang memiliki kebudayaan yang tidak kalah dengan budaya lainnya. Kenduri yang setiap tahun selalu diadakan di pendopo Pantai Popoh ini dan kali ini kembali digelar di TPI sebagai wujud nguri-nguri budaya daerah sekaligus meminta perlindungan dan keselamatan dari marah bahaya. Prosesi kenduri ini pun juga melibatkan sesepuh atau tokoh agama setempat untuk mengujubkan atau mendoakan. Pantai Popoh, Pantai Popoh, Pantai Popoh, Pantai Popoh Orang Kanaop, Pantai Popoh, Pantai Popoh Badi Bapak Ibu Kasa Menyerau menikmati water kaitan yang dipunyai tulang suruh menikmati buku-buku seduluh dan dosa masyarakat ikan berpacasilahkan kasa utuhnya. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu saat setelah didoakan, warga yang menyaksikan langsung berebut berkat atau ambengan. Warga sekitar pantai Popoh pun juga meyakini dengan bisa menikmati nasi berkat yang sebelumnya sudah didoakan oleh sesuatu desa tadi bisa mendapatkan keberkahan serta rezeki yang melimba. Dan waktunya berebut gunungan buah dan sayur. Baru saja dikeluarkan gunungan satu ini langsung diserbu warga dan wisatawan yang datang. Tak sedikit warga yang langsung menyerbu ke gunungan hasil bumi ini pun untuk mendapatkan berbagai sayur mayur untuk dibawa pulang. Acari tersegala karena swadaya masyarakat, kekompakan masyarakat. Alhamdulillah biar terlaksana dan kita sebagai ketua panita minta doa restunya. Untuk teman-teman media terima kasih. Jadi JTV sudah meliput kegiatan kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita semakin meriah, semakin rame. Dan yang terutama poinnya apa? Generasi muda kita lebih peduli dengan kebudayaan, kearifan lokal yang warisan nenek moyang kita.